Intro Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat menggelar ruatan Murwakala di Objek Wisata Kayangan Api Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro pada Sabtu 30 Juli 2022 Ruatan Masol Murwakala ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bojonegoro Nurul Azizah Staf Ahli Pemkap Bojonegoro, OPD Terkait, Forkopim Cam Ngasem serta diikuti oleh 92 peserta yang didampingi oleh 100 orang tua Ruatan Murwakala ini dikelar sebagai rangkaian upacara tradisi Jawa yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan diri agar terhindar dari marah bahaya atau malapetaka sehingga bisa hidup sejahtera Sedangkan tujuan ruatan Murwakala untuk melestarikan dan aktualisasi adat budaya daerah kemudian menumbuhkan rasa cinta terhadap seni tradisi dan budaya daerah serta mengenalkan budaya ruatan sebagai bagian dari tradisi di Kabupaten Bojonegoro Sementara itu peserta ruatan Murwakala ini adalah masyarakat Bojonegoro Namun karena masih di masa pandemi COVID-19 maka di tahun ini jumlah peserta dibatasi hanya 50 jenis Sukerto Sukerto adalah anak yang terlahir dalam kondisi tertentu yang harus diruat agar bisa hidup sejahtera dalam keyakinan tradisi Jawa Sehingga pada kesempatan kali ini dari 50 sekerta ada 92 peserta ruatan diiringi 100 orang tua atau total peserta 192 orang Tim kesenian dan ruatan dipimpin langsung oleh Kiprio Darsoro dari Desa Ngelampin, Kecamatan Ngambor, Bojonegoro Sedangkan tahapan pendaftaran dilakukan secara online mulai tanggal 4 sampai 25 Juli 2022 lalu Sementara pelaksanaan dilakukan pada tanggal 30 Juli 2022 di Objek Wisata Kayangan Api Dalam laporannya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro Budianko menjelaskan dasar pelaksanaan kegiatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 tentang Pelestarian Kesenian Tradisional dan Program Pembangunan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Ruatan masal ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya pada tanggal 1 Suro Kalender Jawa Kegiatan ini sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19 dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Dua, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 1 Tahun 2020 tentang Pelestarian Kesenian Tradisional Tiga, Program Pengembangan Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro Ruatan Merwakolo ini merupakan rangkaian upacara tradisi Jawa yang bertujuan untuk membersihkan diri atau mencucikan diri agar terhindar dari marah bahaya atau malapetaka sehingga bisa hidup sejahtera Adapun tujuan selenggarakan acara ini adalah satu, melestarikan dan aktualisasi adat budaya daerah dua, menumbuhkan rasa cinta terhadap seni tradisi dan budaya daerah tiga, mengenalkan budaya ruatan sebagai bagian dari tradisi di Kabupaten Bojonegoro empat, memberikan fasilitasi kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro sehingga dapat mengikuti ruatan masal bersama-sama di kayangan api ini Prosesi ruatan masal diawali dengan kirap mulai dari gerbang luar pintu masuk kayangan api menuju ke dalap yakni mengitari api abadi yang diiringi suara gamelan berupa gending dan lagu dalap Selanjutnya, prosesi ruatan dilanjutkan dengan pagelaran wayang purwa dengan lakon murwakala yang dibawakan oleh Dalang Kiprio Darsono Dalam lakon murwakala dikisahkan Bataratala atau raksasa jahat sedang memburu anak-anak dengan kategori Sukerto untuk kemudian dimangsa Sukerto adalah budaya Jawa yaitu orang yang dianggap atau merasa dirinya tidak enak sial, dirundung pencana sehingga menjadi santapan Bataratala karena itu orang yang menyandang Sukerto harus diruat jika tidak diruat, orang tersebut akan menjadi mangsa Bataratala tepat pada pukul 12 siang pembacaan mantra-mantra uber-uber Bataratala oleh Dalang Kiprio Darsono setelah pagelaran wayang usai masing-masing orang tua diberikan satu ketupat tanpa isi kemudian secara serentak merucat kupat luar atau menarik ketupat tanpa isi setelah menarik ketupat tanpa isi selesai dilakukan oleh orang tua kemudian masing-masing peserta ruatan masal dilakukan prosesi potong ritmo atau menggunting rambut satu persatu peserta usai menggunting rambut para peserta ruatan mengikuti siraman air kembang yang mana satu persatu peserta berjajar kemudian air yang ada di dalam tempat khusus diambil oleh Dalang Kiprio Darsono menggunakan gayu dan disiramkan ke kepala para peserta ruatan di akhir prosesi ruatan meruakal masal dilaksanakan pempengan atau makan bersama dan kemudian dilakukan buang sengkala atau rikma yang dilarut di lokasi arti abadi ruatan merumokolo ini kita laksanakan dalam rangka pertama untuk menguri-uri atau merestarikan tradisi asli atau karamolokan di Bejonegoro dan ini sudah jadi tradisi orang-orang Jawa sejak zaman-zaman kerajaan dulu memang ada tradisi ruatan ruatan itu dalam rangka untuk meruat atau meluat atau membebaskan dari para sukerto atau anak-anak yang terlahir dalam keadaan harus diruat supaya hidupnya kelak menjadi yang baik selama, sejahtera itu harapan orang tua nah dengan adanya sukerto ini banyak masyarakat kadang-kadang tidak mampu atau tidak sempat melaksanakan sendiri masing-masing keluarga maka pemerintah memfasilitasi setiap tahun sementara ini Pemkap Jonegoro mengadakan ruatan masa tepatnya di awal bulan suro seperti ini kita laksanakan di kayangan api selain untuk mengenalkan potensi wisata unggulan api abadi kayangan api juga untuk mengenalkan para generasi muda kita bahwa kita ada tradisi leluhur yang memiliki filosofi-filosofi kehidupan bagaimana hubungan orang tua dengan anak bagaimana membuat suasana keluarga yang harmonis melalui tradisi ruatan murwakolo ini mudah-mudahan para peserta yang sudah mengikuti ini saya ucapkan selamat menjadi tenang hidupnya dan bisa mengaruhi hidup dengan lebih damai sejahtera di bawah naungan Ibu Pertiwi dan di bawah lindungan Tuhan yang mengkuasa dalam bimbingan orang tua masing-masing sementara itu Mujito salah satu orang tua peserta ruatan murwakala masal menyampaikan adanya ruatan murwakala sangat membantu masyarakat yang ingin meruat anak-anaknya ia berharap ke depannya ruatan murwakala terus dilakukan di sisi lain membudayakan budaya Jawa agar semakin berkembang juga bermanfaat bagi masyarakat Alhamdulillah terima kasih sekali dengan adanya ruatan murwakala ini masyarakat yang ingin meruat putra-putranya bisa terlaksana dan terima kasih kepada pemerintah daerah dan kemudian kepada dinas pariwisata atas diadakannya ruatan murwakala ini dengan lancar terima kasih yang sebesar-besarnya Alhamdulillah semoga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia masyarakat Bujonegoro semuanya Edo Jodi Aldian Yanto JTV Bujonegoro Terima kasih Terima kasih sudah menonton!